Tim gabungan di Tresnarkoba Polda Lampung bersama Polda Aceh dan Bidjen Bia Cukai, berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional, Indonesia-Thailand. Dua orang tersangka berinisial AW 37 tahun, warga desa Daya Bedirantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dan Beki 37 tahun, warga desa Lubuk Damar, Seruai, Aceh Tamiang. Dari tangan keduanya disita barang bukti berupa, 51 bungkus narkotika sabu-sabu seberat 53,6 kg. Pengungkapan kasus ini merupakan dari hasil pengembangan terhadap pengungkapan kasus narkotika di Lampung, pada 2 Januari 2022 lalu, kerjasama antar Polda Lampung, Polda Aceh, dan Bidjen Bia Cukai. Rabu, 23 Februari 2022. Wakap Polda Lampung, Brikjen Pol Subianto, saat memimpin konferensi pers 5 Polda Lampung, menjelaskan, pengungkapan peredaran narkotika jaringan internasional itu, tatkala pihaknya berhasil mengembangkan kasus tertangkapnya dua tersangka asal Lampung, inisial SH dan FS, pada Sabtu 22 Januari 2022. Saat itu, Satga Sigir Polda Lampung mengembangkan tindak pidana dengan barang bukti sabu 7,23 kg. Tepat di rumah kontrakan yang berada di Jalan Raden Pemuka Jagabaya, Wai Halim Bandar Lampung, di mana polisi mengamankan 1,97 kg sabu dan 5,25 kg sabu lainnya didapati di salah satu rumah beralamatkan Desa Bumi Ayu, Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil penelusuran, di Tres Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Arisu Priyono, juga menjelaskan, bahwa pihaknya kembali mendapati dua nama terduga tersangka lainnya, Awe dan Beki. Tim gabungan kemudian bergerak untuk menambah keduanya di daerah asal Provinsi Aceh. Terduga Awe, berhasil ditangkap saat berada di kediamannya dan menyimpan sabu-sabu miliknya dalam perahu di pinggir sungai, pantai Pulau Kampi, Pangkalan Susu, Langkat Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan, pihaknya juga menangkap terduga Beki, bertugas sebagai kurir dari Awe, saat berada pinggir pantai pulau tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam perahu, dimaksudkan polisi mendapati 53,6 kg sabu tersimpan dalam sterofom. Merujuk dari pengakuan kedua tersangka, terduga Awe mengakui bahwa, seluruh sabu tersebut diperoleh dari tersangka inisial AD, merupakan WNI bertempat tinggal di negara Thailand dan saat ini, AD masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terduga tersangka Awe mengintruksikan terduga Beki dan TC berstatus DPO, untuk bertemu dengan tiga orang warga negara Thailand di Laut Lepas Selat Malaka perbatasan dengan Thailand, Malaysia dan Indonesia, dengan titik koordinat telah disepakati sebelumnya, untuk menerima 51 kg sabu tersebut. Awe mengaku mendapatkan upah atau jasa penjualan sebesar 23 juta rupiah per kilogram sabu dari DPO inisial AD. Atas perbuatan para terduga tersangka tersebut, akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 tentang narkotika, ancaman pidana hukuman mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimum. Kontributor Sinar Lampung melaporkan.